Sukses, terkenal, dan sudah memiliki segalanya bukan jaminan seseorang merasa puas dan tidak merasa iri kepada orang lain. Di zaman sosial media saat ini, rasa iri menyusup saat melihat postingan teman yang wah tanpa tahu realita kehidupan orang itu. Alkitab juga memberikan bukti nyata buruknya rasa iri. Tokoh yang diurapi Tuhan ini bahkan melakukan beberapa kali percobaan pembunuhan karena merasa iri. Siapa dia dan seperti apa kisahnya? Saksikan fatal kitab berikutnya. Saul adalah raja pertama Israel yang berasal dari suku Benyamin. Dalam pemerintahannya, Israel memiliki musuh yang gagah perkasa dari Filistin yang bernama Goliat. Kebanyakan dari tentara Israel takut untuk melawan Goliat saat berperang dengan Filistin. Hingga suatu ketika seorang anak dari Isai yang bernama Daud datang pada Saul untuk menawarkan diri maju melawan Goliat. Daud berperang melawan Goliat dengan nama Tuhan dan berhasil mengalahkan Goliat. Pada awalnya, raja Saul kagum atas keberanian Daud melawan Goliat. Namun karena orang Israel lebih memuji-muji Daud dibanding Saul dengan mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal tersebut membangkitkan amarah Saul. Sejak saat itu, hatinya tersulut amarah sehingga benci dan iri pada Daud. Saul bertekad untuk membunuh Daud karena telah dikuasai oleh iri hati. Bahkan ia menyatakan keinginannya secara terbuka. 1 Samuel 18 ayat 9-10 menulis upaya pembunuhan pertama Saul terhadap Daud. Ketika itu, Daud dilempari tombak oleh Saul namun berhasil menghindar. Ketika iri hati dan amarah menguasai, maka fokus raja Saul sekarang hanya satu, yaitu melenyapkan Daud. Berikutnya, Saul menjadikan Daud sebagai tangan kanannya untuk berperang melawan musuh. Tetapi dibalik itu semua ada rencana jahat Saul. Ia berharap Daud mati di medan pertempuran. Dan dengan demikian, ia tidak harus membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Namun sebaliknya, Daud selalu menang dalam pertempuran. Yonatan anak Saul, yang merupakan sahabat setia Daud, mengikat perjanjian dengan Daud. Ketika Yonatan berusaha membela Daud, ia malah dikutuk dan dimarahi ayahnya dengan kasar. 1 Samuel 20 ayat 30 Ketika Yonatan bertanya kepada ayahnya, mengapa Daud harus dibunuh, ayahnya justru melemparkan tombak untuk membunuhnya. 1 Samuel 20 ayat 33 Iri hati sungguh membutakan Nurani Saul terhadap anaknya sendiri. Meskipun Yonatan berhasil mengelak, namun hatinya begitu sedih karena sang ayah ingin mencelakainya. Untuk menyelamatkan sahabat karibnya, maka Yonatan meminta Daud melarikan diri. Saul melanjutkan pengejarannya dengan memburu Daud kepada ngurun En Gedi. 1 Samuel 24 ayat 1 Dalam pengejarannya itu, Saul masuk ke dalam sebuah gua di mana Daud dan orang-orangnya ada di belakang gua tersebut. Saul masuk karena ingin buang air. Saat itu, orang-orang setia Daud mendesak agar ia membunuh Saul. Namun apa yang Daud lakukan bertentangan dengan niat Saul padanya. Daud hanya memotong punca jubah Saul dan tidak membunuh Saul. Daud tidak mau mengangkat tangannya melawan orang yang telah diurapi Tuhan. Inilah salah satu cara Daud menghormati Allah dengan memberikan penghormatan kepada orang yang mewakili Allah. Bagi Daud saat itu, Saul adalah raja yang telah diurapi Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 10 Hal tersebut menjadikan Saul perwakilan otoritas Allah. Bagian Alkitab selanjutnya menunjukkan penyertaan Allah hingga akhirnya Daud menjadi raja. Berbeda dengan Saul yang kisah hidupnya berakhir tragis dengan bunuh diri. Iri hati membutakan hati nurani Saul hingga beberapa kali melakukan pencobaan pembunuhan. Sama halnya dengan kain yang iri terhadap Habel hingga rela membunuh adiknya. Firman Tuhan sangat jelas mengingatkan orang percaya agar tidak dikuasai oleh iri hati. Sebab iri hati yang dibiarkan bertumbuh akan menimbulkan kekacauan dan menjadi sumber segala perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16 berkata, Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bagaimana dengan Anda? Apakah iri hati pernah mengintip di hatimu? Apa pendapatmu dengan sikap iri hati yang dibahas Fakta Alkitab kali ini? Beri pendapat di kolom komentar ya. Sampai ketemu di Fakta Alkitab selanjutnya. God bless you! God bless you!